Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman dimanapun kalian berada tak henti-hentinya saya doakan kalian semoga sehat selalu panjang umur murah rezeki yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh yang sudah subscribe terima kasih banyak yang belum subscribe bisa subscribe dulu karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya tak henti-hentinya pula ya saya ingatkan kepada teman-teman semua jangan lupa perbaiki sholat perbanyak sholawat semoga saja kalian sehat selalu ya sahabat subscriber Bang Re Lampung ya salam dari saya ya jadi buat teman-teman semua jangan heran kalau di samping saya ini ada matkancil ya sekarang ini saya berada di sungai ini agak beda nih ini agak seru agak menarik ini ya jadi rugi apabila kalian tidak mengikuti perjalanan Bang Re Lampung ya kenapa saya bisa ada di sungai di hutan-hutan seperti ini kenapa saya berada tepat di samping matkancil ya berdua dengan matkancil di tempat ini karena memang kawan-kawannya ada misi yang sangat luar biasa berkaitan saya dituduh membunuh Abah Jarob ya jadi mau tidak mau teman-temannya saya harus mencari informasi kebenaran itu sendiri ya karena saya memang tidak merasa kenapa saya tidak merasa karena itu banyak kecurigaan-kecurigaan antara Reno ya Reno dan teman-teman kemarin juga saya dituduh dengan Kang Jamal saya membunuh Abah Jarob jadi mau tidak mau saya mengajak matkancil ketemulah dengan matkancil teman-temannya ketemu dengan matkancil dan Alhamdulillah matkancil bersedia menghantarkan saya ke bukit 12 tempat di mana Abah Jarob itu berada saya kira bukit 12 itu gunung kawannya ternyata bukan bukan gunung dia seperti lembah banyak bebatuan tempatnya itu di pinggir sungai itu tempat tapah ya matkancil ya benar tempat tapahnya Abah Jarob aja dan kamu tidak memberi saya informasi yang salah ini ya tidak ya benar ya benar Reno juga sering datang sini benar Ambon juga sering datang ke tempat ini benar ke sungai ini di tempat lembah 12 ini eh bukit 12 ini benar tempat pertapaan Abah Jarob tempat pertapaan Abah Jarob karena saya curiga kawannya dari pintu gerbangnya itu ada hutan bambu tempat pertapaan yang kedua juga itu ada bambu biasanya kalau ada bambu itu pasti ada sungai teman-temannya ya kebetulan benar ini ada sungai semoga saja benar ini apa yang disampaikan dengan matkancil ini nah tetapi sebelumnya buat teman-teman semua sebelum kita mulai sebelum kita jalan sebelum kita menuju tempat pertapaan Abah Jarob apakah Abah Jarob ini mati apakah Abah Jarob ini masih hidup ikuti terus perjalanan Bangre Lampung oke buat teman-teman semua tidak ada salahnya sedikit saya ingin menginformasikan untuk kalian semua mungkin saja ada yang ingin pesan madu dengan Bangre Lampung ya ataupun ada yang ingin pesan serbuk racik lautan pantai selatan dari Bangre Lampung yang sudah sangat teruji gimana badan kamu enak minum ini ini sembuh ya sembuh jadi jangan ini lagi ya jangan ribut-ribut lagi ya jadi orang baik ya insya Allah kalau jadi orang baik nanti akan saya tuntun ya sami-sami nah buat teman-teman semua yang ingin pesan ini bagus sekali untuk mengobati sakit pinggang encok pegalinu sarap kejepit pengeroposan pada tulang pengapuran-pengapuran tulang ya gejala struk ya kesemutan-kesemutan membersihkan paru-paru sangat bagus sekali kawannya dan lain-lain ya demam, pilek minum ini sembuh ya bagus juga buat kejantanan nih yang loyo diranjang minum madu dari Bangre Lampung ya ada madu kuning ada madu hitam ya buat kalian yang ingin pesan silahkan dicatat dulu nomor WA Bangre Lampung ya sebelum kita menuju Bukit 12 ya nomor WA Bangre Lampung 0822 6940 4183 itu nomor WA nya bagaimana cara bayarnya silahkan transfer ke nomor rekening Bank BNI atas nama Eko Setiawan 11 21 57 00 01 ya teman-teman semua ya silahkan di transfer harganya 500 ribu rupiah saja jadi kalian silahkan transfer kirim bukti transfernya kirim alamat lengkapnya pesen hari ini besok langsung kita kirim ya buat teman-teman semua ya minumnya di minum ini terpisah teman-teman banyak di video-video Bangre Lampung kalian bisa lihat ya bisa lihat itu udah terbukti sekali ini sangat luar biasa ya bahkan matkancil pun ketagihannya minum madu ketagihannya nyeri huntu wah sembuh kalau nyeri huntu ternyata bisa sakit huntu juga sakit gigi ya bisa bisa sakit gigi juga matkancil saya kira dia tidak bisa sakit gigi mau sakit gigi sakit pinggang sakit leher sakit telinga sakit segala macamnya bisa cuman tidak bisa menyembuhkan salah satu penyakit penyakit cinta kawannya tidak sembuh dengan ini tapi kalau penyakit yang ada di badan insya Allah sembuh ya gejala stroke segala macam sembuh silahkan di pesan nah untuk yang berada di luar negeri bisa pesannya dengan nominal pesan 1,5 juta dapat 2 serbuk paket sudah berikut biaya ongkos kirim ya jadi bisa kita kirim Arab Saudi Hong Kong Taiwan Perancis Inggris dan lain-lain Malaysia bisa nah ini kita taruhkan dulu disini ya matkancil aku arep takon karo kue takon disi aku karo kue oleh orak oleh pirang tahun kue nengkene papa nengkene pirang tahun pitung tahun pitung tahun iku piro 7 7 tahun tapa disini bersama Abah Jarot ini sudah menjadi keputusan yang bulat bersadar dan bertobat ini tidak ada keraguan lagi benar enggak bohong lagi ini ya tapi memang sudah ikhlas ilmunya sudah saya cabut semua ikhlas tapi aku bisa beradaan Bajarot biaya rasa bisa biaya biaya bentuk ini 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 bukit ronglasiku ini 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 beneran ini tenenan ini orang ngapus ini serius ini ini bukit 12 ya Alhamdulillah insyaallah nanti akan saya tuntun untuk menjadi orang yang benar tapi jangan diulangi lagi sahabat Bangeri Lampung yang pun pengen pengen sekali kalau matkancil ini sadar Alhamdulillah kawannya pelan-pelan mereka bisa sadar ya matkancil satu persatu kita sadarkan ya jadi tanpa harus melukai tanpa harus ada korban jiwa jadi insyaallah kalau kita menjadi orang yang sabar itu akan membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa tapi kalau kita tidak sabar biasanya hal seperti itu akan menjadi petaka untuk diri kita sendiri maka dari itu Bangeri Lampung mengingatkan kepada kalian jadilah orang yang sabar ya teman-teman semua Masri OPG Mbah Jarot dikawal Mbah Jarot dikawal dikawal Sopo ada 4 orang 5 apa 5 orang siapa itu yang awal belum ada gambaran tapi dikawal dengan abad Jarot siapa kamu ha salam alaikum kamu kok ada disini santai dulu kamu kriwil kamu ini saya perlu dengan matkancil matkancil ingin menghantarkan saya ke bukit 12 tempat abad Jarot untuk membuktikan kalau abad Jarot tidak mati enggak ada bukit 12 enggak ada bukit 12 itu enggak ada terus kalau enggak ada kamu-kamu bertiga ini ada apa disini ya urusan kami lah di sini jangan gitulah ngomong baik-baik dululah kalau ada ya katakan ada ya emang enggak ada gimana terus ngapain disini kamu ya urusan kami dibilang kamu ini ngapain disini kamu yang ngapain disini santai aja bos kalem tidak ada orang santai kalem enek 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 ngapain kamu ikut bang rey saya kurang apa kami sama kamu santai dulu lah ayo makasih disini kita saya pengen ke tempat abah jarod ya untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kalian abah jarod kamu yang udah bunuh itu apalagi kamu main enggak ada enggak ada bukit 12 itu enggak ada bukit 12 enggak apa kamu orang disini itu kan jadi pertanyaan ya itu kan kami disini ngapain rey entah kami lagi nyari ikan segala macam nyari ikan disini enggak mungkin nyari keong disini nyari bekicot ya ini ini udah lagi guru ngapain ngomong ini ikut rey nih guru sayang gak enak itu dituduh dengan jamal brakokok itu yang udah tua itu duduk-duduk saya membunuh abah jarod ya harus saya buktikanlah dengan sahabat-sahabat saya ini biar tahu mana yang benar dan mana yang salah karena si reno itu gelagatnya itu berbeda mencurigakan tidak benar tidak beres kutukupret kamu yang kutukupret kamu yang kutukupret nah kenapa kalau saya kutukupret kenapa saya tanya gak terima gak terima ya kenapa kamu gak terima dengan kutukupret saya tanya kamu ngomongin bang reno kutukupret ya memang reno itu kutukupret kalau kalian tahu kutukupret ya itu reno itu kutukupret itu kutukupret itu kutukupret itu kutukupret reno kutukupret dengarin dulu dia ngomong kutukupret 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 bahwa reno itu pengkhianat 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 seperti apa guru belum kayak reno pengkhianat pengkhianat-pengkhianat reno gak ngikut kamu gak ngikut kamu rey gak kayak kamu gak gimana pertama saya buat ketemu dengan baron hei kau gak sini kau turun kau ini nih turun kau sini baron sini ini nih ada baron kemarin enggak bukan masalah teriak-teriak bos kamu tiba-tiba jalan-jalan sendiri ada apa disini saya tanya dulu ini baik-baik kenapa harus saya dicari-cari disini kamu masih belum terbongkar atas pembunuhan abad jarot enggak ada kami sengaja saya membawa matkancil untuk menunjukkan dimana Bukit 12 itu enggak ada rey Bukit 12 enggak ada apa enggak ada Bukit 12 itu enggak ada Bajarat masih hidup kalian ini menyusun strategi bang udah jadi penghanat ya bang Barem enggak gue kweret di dewe matkancil yang udah berianak tapi kita enggak enggak biasa aja biasa aja kalau ngomong santai saya curiga kenapa kalian itu menuduh saya ada apa dibalik semua itu nah itu yang ingin saya telusuri terlepas dari itu tidak ada lagi maksud saya untuk menelusuri kalian cuman enggak enak bos saya dituju dengan jamal berkokok itu saya membunuh abad jarot itu tadi saya duduk-duduk didatangi bertiga saya tanya ada apa mereka disini ya katanya lagi santai tiba-tiba kamu muncul dari atas jangan-jangan kamu juga ingin ke Bukit 12 iya iya kan ya sudah berarti kan tidak mati kenapa nuduh saya membunuhnya kami ingin memastikan apakah benar-benar beliau sudah mati atau tidak nah kalian ini ada sesuatu yang ingin kalian kuasai dari abad jarot sadar aja kamu kalau gak mau sadar saya selesaikan kamu disini nanti siap saya siap apa belum siap untuk sadar belum siap untuk saya belum mau sadar terus maunya apa susah untuk sadar itu susah susah kenapa susah susah gak ada uang kalau sadar enak jadi bajingan enak jadi bajingan iya banyak duit ada berapa berapa pun bisa saya dapat coba saya lihat ada duit gak di kantong kamu saya tidak bawa uang sekarang berarti kamu buntu berarti kamu bujang buntu sama nih ada uang gak saya ngomongin orang ada sih uang mau berapa kamu mana gak penting juga mereka ini kita sama aja buntu kamu buntu iya kalau saya buntu apa terserah lah kenapa saya pengen gimana disana enggak ngomong saya mau ke bukit 12 gak ada bukit 12 gak ada ngalang ini uang airono pen bukti ke langsung benar ini pengen ini pengen pengen saya mau ke bukit 12 gak ada bukit 12 gak ada gimana ayo 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 udah ikut aja udah kalau gak ada minggir gak ada kamu ngalangin saya jalan kamu gak saya suruh lewat apa ayo ayo pilih 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 terus kamu ayo terus orang baik-baik ayo pilih mana pilih orang baik-baik lebih baik antarkan kami saja udah selesai urusan gimana jangan ngalangi kami jalan kita pembuktian pembuktian gimana apa kamu kacil nanti saya bisu udah jelas itu ngikut saya mau nganterkan saya enggak bisu kau kau mau bisu juga bisu kau tinggal dengar instruksi saya mau menghantarkan saya atau saya tinggalkan disini kalau mau menghantarkan saya saya sadarkan lagi suara kalian jangan gangguan selamat orang baik-baik orang korang bisu-bisu kau kau sampai sedih sini kau enggak bakal sembuh kalau enggak ada anjing gila gigit kalian gimana masih jauh kita apa ah yang ikut kalau mau apa ini nih pilih tuh terus-terus uh kamu main-main udahlah melu udah itu enggak perlu gelade nih biarkan dia biarkan dia gimana masih jauh masih jauh tempatnya ala berisik kalian kalau bisa ngomong berisik kalian gimana dimana enak enak makan mau makan mau saya suapin mau saya suapin nggak ha pilih baik ini nilatu-latu ini nih nih buh kau ah mau mana nah ini bawah nih buah kau apalagi kamu kriwil coba ah kamu banyak omong gimana gimana makanya jujur suruh ngantarkan enggak mau ujung-ujung kan mengikut dari belakang berisik mah MP3 uuh ya ampun antarkan saya manusia acker biarkan dia antar- tahu dari tadi ke Saya tidak penting menghabisi kalian Saya hanya ingin bukti Ini siapa ini? Hah? Ini? Ada reno juga itu? Ada reno juga itu? Benar? Ada reno, ada siapa itu? Martel Ambon Ada Ambon Kita pinggir dulu ya Kita pinggir dulu ya Kita pinggir dulu ya Kita pinggir dulu Apa yang mereka bicarakan ini Masih ilmu ke siapa? Kereno? Apa ke Ambon? Kereno Tapi kok marah-marah itu? Mokso Maksa itu Tapi itu benar? Apa jarod itu? Apa jarod itu? Benar lah itu Nanti dulu Ini mereka ini ada apa? Apa? Apa yang teriak-teriak? Seperti hamba jarod ini diperbudak ini? Dengan Reno ini Ini ritual ngisi ilmu ini Berarti apa maksud mereka ini menuduh saya itu membunuh Aba Jarod? mereka ini menghalangi jalan kita tapi iku benar iku ya iku abadjarot iku benar benar ini ini bukit 12 ini benar ini berarti bukan gunung ya bentuk alam ya jadi orang-orang kaset moto itu ya apa ini semoksi ini Assalamualaikum Lah ini ada bajarot ini Masih hidup Ada Reno lagi Assalamualaikum Jadi ini maksudnya Maksud kau itu ngalah-ngalah yang itu ini Coba mereka lihat Masih hidup ini Kau nanti dulu Kau men serang-serang nanti dulu Ini orang tua ini Ini orang tua Coba pasin dulu Terakhir kali aku jumpa Angkat Masih hidup gak Mbak Assalamualaikum Bisa duduk Capek Kenapa ini Apa ini sudah menurunkan ilmunya semua Ilmu apa Apa Kok sampai tidur-tiduran badannya sampai lemas ini Ya lemas dia sudah kehabis Berarti kamu tadi disini Maksa nih Minta ilmu Kamu sengaja Jelas 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 Emang kamu kurang ajar kamu Tolong hai Hei 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 Langsung aja mereka juga dikasih ini Gua guru Hei 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 Taruh pinggir, taruh pinggir. Taruh pinggir, taruh tangan di sini dulu. Dudukkan di pinggir. Nanti dulu Panther, orang tua lebih penting ini. Duduk kan naik di samping. Bah masih bisa duduk nggak? Dudukan dudukan dudukan. Duduk Baha. mbah saya mau tanya bah Reno minta ilmu Astagfirullah dikasih semua kekuatan apa udah kita dudukkan dulu ya kamu jagain ya kamu jagain sini iya 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 ini ramai sekali ini apa kan itu Abad Jarod mana yang lain mana yang lain itu ada Abad Jarod itu Abad Jarod Abad Jarod ini udah diambil nih sama si Reno ini kekuatannya sama seren tadi saya disini dengan matkancil tadi jadi malu matkancil ini jadi sebuah ini fitnah sakti mereka sekarang bertiga nanti dulu sabar dulu sabar nanti mau Abad Jarod kan mau tahu jangan marah-marah dulu jangan marah-marah Sampai juga ke bukit-bukit 12 begini saya jelaskan saya jelaskan sini saja kita sini saya jelaskan begini jadi ceritanya begini saya tadi mulai dari sana saya tanya dulu dengan Abang Arne Jigjat dengan yang lain ada yang ada nggak tadi ada ada yang menghalangi kan ada kan kamu kamu ada nggak gel2 sampai ke bukit-bukit 10 kami dihadang Jepiwakan sangat sama anak buahnya ada dari kayu yang luncur luar biasa saya sudah punya satu bukti video kalau Abad Jarod masih hidup nah kamu mana sekarang ya nanti dulu saya jelaskan dulu iya saya buktikan tenang nggak ada pindah-pindah nggak ada pindah-pindah ini pilih nih kamu kurang ajar kamu curut kamu nah Abad Jarod eh kau jamur jamur berkokak kau berkokok kau itu tunjuk itu kamu kan yang nuduh-nuduh saya membunuh Abad Jarod kan betul itu masih hidup Abad Jarod tadi Abad Jarod duduk di sini saya lihat si Reno siapa itu ambon-ambon pisang itu dengan arapik siapa ini besok kerapikan kamu ha siapa nama kamu sini kamu Marpel apa nama kamu Marpel rapik Marpel rapik wow Marpel rapik kamu ini sudah diisi ilmu sudah diisi ini biangkeroknya itu si Reno dari kemarin saya sudah curiga dengan si Reno kamu biangkeroknya kamu biangkeroknya sengaja kamu membuat cerita mati kamu ingin mengambil kekuatan dari Abad Jarod kalau saya ingin menjadi biangkerok mau apa kau saya tidak mau apa-apa saya ingin meluruskan kalau saya tidak membunuh Abad Jarod dan Abad Jarod itu masih hidup ada buktinya ada ada saya buktikan ayo sini 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 ini Abad Jarod ha ini Abad Jarod kamu selama ini duduk-duduk saya mau saya bawa pulang ikut siapa ikut saya saya tanya bah ikut saya apa ikut dia bah ikut saya bah ikut saya bah ikut saya bah ikut kami kan sudah jelas kan mau DM lo aku nah sudah nggak bisa eh Jamal berkokok ini masih ada seharusnya kamu minta maaf kamu malu dengan saya kamu ya ini sudah ada ini sudah ada ini sudah ada ya udah terlanjur lalu saya sekarang apa maunya selesaikan selesaikan aja selesai gimana nggak mau minta maaf kamu sudah nuduh-nuduh kamu ha ya kamu ini ya ini hidup masih ada ini buktinya kan ya apa susahnya kamu minta maaf dengan kami oh nggak ada kata-kata maaf ha tidak ada kata-kata maaf tidak ada kata-kata maaf sudah terlanjur malu kata hahaha kamu ini sudah masih ada apa arek ngikut saya atau ngikut iya bah ikut anak bah ikut anak bah ikut anak bah anak makin disisa nanti harap melu mas re nggak bisa kenapa kenapa iya dia nggak mau ngikut sama abah yang mengikut anaknya anaknya seperti ini kelakuannya itu siapa pak rei anak 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 nggak bisa ngomong anak jangan dipengaruhi dia mau ikut bang rei iya dia ngomong matanya sampai melotot Takutlah dia orang tua aja diancam kamu yang selama ini nanya-nanya Bang Reh kamu tuduh membunuh Abad Jarod ini kenyataan Bapak Jarod hidup minta maaf kamu dengan saya keterangan dengan media-media itu minta maaf kamu sekarang saya ini terserang aja bukan menuduh sebetulnya nanyakan cuman laporan aku saya hidup di ini iya okelah sekarang saya minta maaf sudah kalau sudah kamu minta maaf kamu sama Bang Reh itu ada kamera media ini untuk penyataan bawah alat semudah itu minta maaf kematian nggak mudah itu cepat mudah-cepat ini Bu Tiril Temaaf sana kamu selama ini saya memang telah menuduh Bang Rai membunuh Bang Jarod Abad Jarod ternyata masih hidup Abad Jarod ternyata saya minta maaf yang sedalam-dalamnya saya maafkan cuman sudah terlanjur malu kita apa tempur dulu ternyata 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 astagfirullah kau setipar aku setipar jamal kau sudah tua jamal lebih baik ikut dengan kami yang terpengaruh dengan kamu ingat kunyuk-kunyuk itu hai binatang tau eh kau ngomong binat nah diam kata-kata diam sudah tolong sadar kau ikut kau dengan bapak kau ikut kau dengan bapak kau ini ikut kau dengan bapak kau ini gak bisa sadar gimana ini sama orang tua seperti itu kau semua ini gara-gara Reno ini 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 Reno ini biar kehadinya Reno ini Reno ini biar kehadinya coba diomongin mereka ini sekarang berketawa dibalik semua Ternyata sekarang tahu siapa Pak oboknya omong RENO 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 DALANG KENAPA KENAPA Bang Re ingin membalikan harga diri dan martabatnya silahkan mentang-mentang telah diisi kesaktin oleh Abah Jarod kuat bang tenaganya kuat karena dipaksa Abah Jarodnya dipaksa pusaka kalian ambil dengar dulu Abah Jarod sudah tua umurnya 200 tahun lebih wajar dia kami ini muda-muda ini muda-muda ini muda-muda ini muda-muda bui tapi ini yang dihasil kita di domba kita dia enak sekarang ini RENO 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 Jangan kau sombong hidup di alam dunia ini pasang lagi ya Rumpungan 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 itu tadi kalau kita paksakan ada yang tewas Rumpungan 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 hai ini enggak seni jadi Ran pos harus kita pikirkan harus kita pikirkan harus kita pikirkan Ayo kita. kita tanya sama Bajarot bawa Bajarot udah bisa jalan dulu kita harus mulai kita harus tanya dulu dengan Bajarot ilmu apa yang diambil udah sabar-sabar dulu sabar dulu sabar dulu dudukin disini nih dudukin dimana yang bisa dudukin gimana ada padu nggak duduk sini 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 robek-robek terbang burungnya berjabat minyak tidak dulu businya sampai robek celananya dijaga bayar diajak mereka Masa Allah kekuatan mereka sangat asyarakat duduk 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 Alhamdulillah sudah melewati batu norman-norman manusia mereka bah coba tanya lagi ilmu apa yang diberikan tadi itu titik lemahnya jadi kita jangan memaksakan diri kita mengalah kita kalah bukan berarti kita kalah ini kalau kita teruskan yang penting Abah Jarot dulu ini selamat ada dan masih ya agak kurang sehat ya karena terkuras ini tenaganya ini matkancil yang bisa berinteraksi ini ngomong aja dengan matkancil ini berapa banyak matkancil yang diambil tadi tinggal seperempat hampir habis berarti hampir habis hampir habis Terima kasih.